Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Apa kabarnya hari ini? Masih semangat ya belajarnya hari ini? Nah sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah hari ini kita akan belajar bersama Materi kelas 2 tema 8 Subtema 1 pembelajaran 5 Mengenai aturan keselamatan di rumah Ayo kita belajar bersama Ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama Menggunakan kata siapa, dimana, dan bagaimana pada kalimat tanya Yang kedua melakukan gerak dasar menekuk lutut Dan yang ketiga menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman Nah hari ini kita akan masuk pada pembelajaran kelima Lihatlah, Udin dan teman-teman bermain di halaman rumah Mereka bermain gerakan dasar memutar Mereka juga bermain gerakan dasar menekuk Gerakan dasar dapat dilakukan di halaman rumah Keadaan halaman rumah perlu diperhatikan ketika bermain Oleh karena itu, halaman rumah harus bersih dan tidak licin Halaman rumah yang kotor harus dibersihkan Air yang tergenang juga harus dikeringkan terlebih dahulu Hal ini berguna untuk keselamatan ketika bermain Nah sekarang ayo mengamati Amatilah dan bacalah teks percakapan berikut Dengan lafal dan intonasi yang tepat Halaman ini masih kotor dan tergenang air Kita harus membersihkan dan mengeringkannya Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Betul, halaman ini harus bersih dan kering agar tidak licin Bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya? Ide yang bagus Dimana kita mendapatkan alat pelkaret? Siapa yang punya? Di rumahku mungkin ada Biar aku ambil sebentar ya Mudah-mudahan ada di rumah Nah apa isi percakapan Udin dan teman-temannya? Mengapa tempat bermain harus bersih dan kering? Apakah tindakan Udin dan teman-teman sudah benar? Ayo mencoba Bacalah kutipan percakapan Udin dan teman-teman berikut dengan benar Yang pertama Bagaimana ya cara kita mengeringkannya? Lalu yang kedua Bagaimana kalau kita gunakan alat pelkaret untuk mengalirkan airnya? Yang ketiga Dimana kita mendapatkan alat pelkaret? Dan yang keempat Siapa yang punya? Kalimat-kalimat di atas merupakan kalimat tanya Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu Di setiap akhir kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya Kita dapat menggunakan kata siapa, di mana, dan bagaimana pada kalimat tanya Nah sekarang ayo berdiskusi Diskusikan dengan temanmu isi gambar dengan mengikuti petunjuk berikut Yang pertama duduklah berpasangan dengan temanmu Amati gambar berikut dengan peliti Lalu tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan isi gambar tersebut Tuliskan dengan menggunakan kata apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut ini Yang pertama misalnya Apa yang sedang terjadi pada Edo? Lalu yang kedua Mengapa Edo bisa terjatuh? Yang ketiga misalnya Kapan Edo terjatuh? Nah untuk yang keempat dan yang kelima silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing Sekarang coba bacakan pertanyaan yang kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat ya Ayo mengamati Udin dan teman-teman bermain gerakan menekuk Gerakan menekuk banyak bentuknya Yang pertama ada gerak dasar menekuk lutut Gerakan menekuk lutut bertujuan untuk melatih kekuatan otot paha Selain itu berguna juga untuk kelenturan kaki Nah berikut ini beberapa gerak dasar menekuk lutut Perhatikan dengan saksama Yang pertama yaitu gerak setengah jongkok Nah berikut ini ada Edo yang sedang mempraktikan gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok Lalu yang kedua ada gerak jongkok penuh Edo sedang mempraktikan gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh Gerakan menekuk lutut dapat juga dibuat dalam kegiatan bermain Kita dapat bermain kucing jongkok Bermain kucing jongkok dapat dilakukan di air atau di darat Perhatikan gambar berikut dengan teliti Yang pertama bermain kucing jongkok di darat Yang kedua bermain kucing jongkok di air Cara bermain kucing jongkok di darat Yang pertama tentukan area bermain Dengan membuat garis pembatas lokasi bermain Yang kedua buatlah garis melingkar seolah-olah lingkaran itu merupakan genangan air Yang ketiga bagi temanmu menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok menentukan seseorang yang menjadi kucing Lalu yang kelima kucing harus berada di tengah kelompok Siswa yang lain dikejar oleh sang kucing Apabila dikejar sang kucing siswa bisa jongkok Apabila tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar menjadi kucing Ketika berlari harus memperhatikan garis lingkaran yang dinyatakan seolah-olah genangan air Nah ketika tepat berada di atas lingkaran Siswa harus berlari seolah-olah berlari di atas air Cara bermain kucing jongkok di air Bagi temanmu menjadi beberapa kelompok Setiap kelompok menentukan seseorang yang menjadi kucing Kucing harus berada di tengah kelompok Yang keempat apabila dikejar sang kucing siswa bisa jongkok Apabila tidak sempat melakukan jongkok Siswa yang dikejar menjadi kucing Ketika berlari harus berhati-hati Karena dasar kolam yang licin bisa membahayakan diri Sekarang ayam mencoba Lakukanlah kegiatan berikut dengan benar Yang pertama gerak dasar menekuk lutut setengah jongkok Lalu gerak dasar menekuk lutut jongkok penuh Lalu yang ketiga bermain kucing jongkok Sekarang ayam membaca Udin dan teman-teman telah bermain kucing jongkok Bermain kucing jongkok merupakan bagian dari kegiatan olahraga Walaupun berbeda suku bangsa Udin dan teman-teman berolahraga dengan rukun Hidup rukun mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Sekarang ayo berdiskusi Diskusikan dengan temanmu kegiatan-kegiatan berikut Diskusikan contoh kegiatan olahraga lain yang mencerminkan sikap persatuan dalam keberagaman Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut ini Nah silahkan kalian tuliskan nama olahraganya Yang pertama bermain kucing jongkok Yang kedua bermain tarik tambang Untuk yang selanjutnya silahkan kalian diskusikan bersama orang tuamu Lalu tulislah di bukumu masing-masing ya Ayo bercerita Ceritakan salah satu olahraga yang pernah kamu lakukan bersama temanmu Ceritakan dengan jujur di depan temanmu Nah untuk kegiatan bersama orang tua Orang tua membimbing anak tentang penggunaan kalimat tanya di rumah Misalnya saja dengan menunjuk sebuah benda Lalu memberikan pertanyaan menggunakan kata apa Kapan Siapa Dimana Mengapa Dan bagaimana Selamat belajar ya anak-anak Tetap semangat Terima kasih Kalian sudah menyelesaikan materi hari ini dengan baik Kamu memang anak pintar Ayah bunda Terima kasih ya sudah mendampingi ananda hari ini Semoga ananda memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik Jangan lupa untuk membereskan perlengkapan belajar Berterima kasih lah kepada kedua orang tua Serta berdoa lah setelah belajar Terima kasih Sampai bertemu di materi selanjutnya Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih